Kompasi yang kembali untuk Anda bersama saya Glennie Soktania. Arus lalu lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat, jelang libur panjang, perayaan nyepi, dan awal Ramadan terpantau padat kendaraan dari arah Jakarta. Hingga Jumat siang, petugas Satlantah sebelum memperlakukan rekayasa lalu lintas. Polisi menyebut rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Sementara peningkatan arus kendaraan yang ke arah puncak diperkirakan terjadi pada Sabtu pagi besok. Sementara itu arus lalu lintas di ruas Tol Cipali menjelang libur panjang akhir pekan terpantau ramai lancar pada Jumat siang ini. Pergerakan kendaraan yang ramai lancar terpantau di kilometer 188 Tol Cipali. Peningkatan arus diprediksi terjadi lantaran bertepatan dengan tradisi munggahan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Laporan lebih lengkap, kondisi lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Niko Zulfikar. Selamat siang, Niko. Siang ini bagaimana? Apakah sudah terjadi kepadatan di kawasan puncak? Ya, memasuki libur panjang dan awal ramadhan serta perayaan jepi untuk penelitian arus lalu lintas di ngawasan Simpang Gadok sejak Jumat pagi hingga siang terpantau ramai lancar. Hingga kini, petugas atlantas pulau sedukur belum memperlakukan sistem wanwe atau satu arah menuju ke puncak sendiri. Sedangkan untuk dari arah puncak menuju Jakarta terpantau lancar. Ya, kapan kira-kira puncak kepadatan ini bisa mulai terjadi, Niko? Untuk mengingat kawasan puncak masih menjadi destinasi wisata untuk mengisi waktu libur, diperkirakan untuk peningkatan arus pendaraan sendiri yang ingin berlibur pada libur panjang kali ini akan diperkirakan akan terjadi pada Sabtu pagi. Dan petugas atlantas pulau sedukur Bogor mengantisipasinya untuk mengurai kemacetan yang ada, bila terjadi kemacetan panjang akan memperlakukan sistem wanwe dan dilanjutkan dengan sistem ganjil genap sesuai dengan tanggal yang berlaku. Di mana sistem ganjil genap ini akan dilakukan hingga seneng mendatang. Ya, puncak masih menjadi primadona. Kawasan mana saja yang patut diwaspadai untuk titik kemacetan di kawasan puncak, Niko? Ya, untuk titik-titik rawan kemacetan di sepanjang jalur puncak di antara lain di Simpang Gadok, Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Pertigaan Taman Safari, serta Pasar Cisarua. Mengingat jalur tersebut merupakan jalur Simpang Timpanas terjadinya keormat pengendaraan yang menyebabkan terjadinya antrian atau penghambatan arus sendiri. Baik, hingga siang hari ini kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat masih terpantau rame lancar dan diprediksi puncak kepadatan akan terjadi pada Sabtu pagi besok. Terima kasih, Niko Zulfikar langsung dari kawasan Gadok, Bogor. Terima kasih, Niko Zulfikar langsung dari kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat, 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 Jawa Barat.